kita lanjutkan hadis berikutnya mulai al-imam al-bukhari masuk dalam bab tentang bagaimana tata cara wudhu Nabi SAW sebelumnya datang dalam sebagian riwayat waktu Nabi SAW berwudhu di malam hari tersebut di musdalifah maka ternyata Nabi SAW berwudhu dengan air zam-zam dan ini faedah dibawakan oleh Al-Hafid bin Hajjar dalam Fatul Bari waktu Nabi berwudhu dengan air zam-zam dan ini dalil bahawasanya air zam-zam boleh digunakan untuk berwudhu kenapa? karena sebagian orang mengatakan makruh berwudhu dengan air zam-zam jawabannya tidak makruh air zam-zam boleh diminum dan boleh digunakan untuk berwudhu Nabi bahkan pernah praktek berwudhu dengan air zam-zam berwudhu dengan air zam-zam